Hai Finet Lovers, ketemu lagi sama aku Nofinella Di video kali ini kita akan membahas tutorial merakit side axle XP dari kompon dan recovernya Nah sebelum kita masuk ke video yang menarik ini, bermanfaat ini Yuk jangan lupa kita subscribe dan klik loncengnya Agar mendapatkan video-video info-info lebih menarik lagi Dan gak ketinggalan video-video yang terbaru dari kita Yuk jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis loh Yuk kita masuk ke videonya Yang pertama sebelum tutorial ya kita akan membahas dulu ini Selesai kompon, ih asapulazim Ih yang pertama kita akan ngebahas dulu yang recap ya Nah ini adalah axle XP yang recap Tuh modelnya kayak gini ya Dan dari fiturnya dulu aja ya ini spesial banget dari axle Karena ini terdapat kuncian-kunciannya yang lebih membuat kalian tetap aman Saat bermain dan lebih terjaga juga konsistensinya Nuh keren banget kan Jadi saat kalian setting tetap segitu gitu, gak akan berubah Gimana sih cara merakitnya, cara settingnya Yuk langsung kita masuk aja ke pembahasannya Nah seperti yang aku udah jelasin tadi Ini ada kuncian-kunciannya ya Yang paling spesial dari XP ini Kunciannya super banget safety Kenapa? Karena nah kunciannya itu pakai baut atau ada derasnya gitu disini Di tensionnya ini Kalau yang sebelumnya kan kunciannya naik turun Tapi itu juga sama safety Kalau yang ini berbeda Jadi dia tuh dari sini Nah ini tinggal dipindahin aja nih Dari kanan ke kirinya Nah kalau misalnya posisinya seperti ini Dia bakalan ngunci Nah jadi bawaan dari sananya itu mengunci ya Kalau kalian mau menggeser atau mau buka kunciannya Nah kalian tinggal buka pakai kunci L yang kalian punya Kalau kalian belum punya Ada nih divinet namanya Gorilla Grip Ini dari Bondus ya Tuh ini bisa untuk setting-setting semua Aksesoris archers ya Equipment archers Jadi ini bagus banget Karena memang biasanya dari bawaan dari sananya itu gak cukup gitu Si kuncian L nya tuh gitu dia Untuk setting yang lainnya Kalau misalnya ini ya emang harus ada kuncian khusus Kayak Bondus ini Nah kita buka ya kunciannya kayak gini Udah dibuka Kita buka deh bautnya ini yang kecil ini Nah kita buka dulu ya Kita buka Memang harus hati-hati ya Karena takutnya ada nanti partnya copot nanti atau hilang kan jadinya Nah takut juga Nah kalau misalnya udah kebuka bautnya kayak gini Kita geser nih si tensionnya ke kanan Nah kalau misalnya si tensionnya udah digeser Jangan lupa ininya ada bottom gitu disininya Nah ini di bagian side windage ya Kita akan menaik turunkan side windagenya Nah kayak gini nih Tuh jadi kan bisa kan Awalnya dia ke kunci Jadi bisa dipindah-pindahin Nah kalau misalnya udah bisa dipindah-pindahin gitu Kalian kunci deh Biar kalian tetap bisa men-settingnya Nah kita kembali mengunci dengan baut yang tadi Kita kunci Dengan baut yang tadi Nah seperti ini Jadi bisa digeser-geser ya Jangan lupa pas ngegesernya Sambil di ini ya Ditekan ya Bagian yang bottom yang ini ya Karena kalau misalnya gak ditekan Dia gak akan bisa dong Kalau misalnya ditekan Dia akan berpindah seperti ini Tentukan size yang cocok buat kalian Dimana nih size-nya Tuh ukurannya jaraknya Disini kalian atur Kayak gitu kan Nah fitur yang lainnya Kan tadi udah nih kita setting atau merakit Di bagian side windagenya Nah ini kita Rakit di bagian Gimana sih Kalau misalnya kalian Udah pas segini Tapi mikronya Dirasa kurang Kalian mau lebih Ngepasin lagi di mikronya Bisa banget kalian setting Ini di bagian micro adjustmentnya ya Nah disini Kalian tinggal dinaik turunkan nih Kunciannya Gampang banget Biar bisa diputar Atau di kunci Nah ini bisa diputar ya Kalau diputar Si mikronya bakalan Merubah gitu Bakalan berpindah mikronya Jadi Lebih detail Dan lebih terinci lagi Si mikronya Nah lanjut ke fitur yang lainnya ya Kita setting Dan kita rakit di fitur lainnya juga Nah ini yang spesialnya dari XP Ini yang berbeda dari XP Ini ada knob nih Tuh Disini kalian bisa Ngebuka knobnya Biar kalian lebih gampang lagi Menguncinya Kenapa sih Bentuknya kayak gini Biar kalian lebih aman juga gitu Lebih nyaman Lebih aman Saat membuka dan Mengunci knobnya ini Nah Kayak gitu ya Nah ini kan ada knobnya nih Nah dia itu untuk Mengunci si barnya Jadi Kalau misalnya barnya mau dilepas Karena kita mau masukin di kertas Karena kan nantinya Ini bakalan menempel di riser Jadi kalau misalnya dimasukin ke kertas Barnya tetap safety Karena kenapa Karena kita lepas barnya Kayak gitu Kayak gini nih Tuh Kayak gitu kan Nah Kalau kita mau pasang lagi Gampang Tinggal kita pasang lagi Dan kunci lagi si knobnya Tuh Kunci lagi seperti ini Dan kita lenggarin Kalau misalnya kalian mau mengatur Saatnya Biar lebih pas untuk kalian Bisa nih Ini karena ada clamping sistemnya Clamping sistem apa Nah Jadi kalau misalnya digeser-geser Tuh Ada suara-suara klik-kliknya Tuh Jadi kalian bisa merasakan Udah pas atau belumnya Dan dia gak akan ngerusak Barnya ini Sekalipun dia tergesek-gesek Seperti ini Dia gak membekas sama sekali Seperti itu lho Archer Nah Kalau misalnya dirasa udah pas Udah cukup Kalian kunci deh Knopnya ini Dan ini udah aman banget Biar makin mantap lagi Kalian juga bisa tambahin ini nih Dari Axel Scoop Recoop SJF Dari Axel ini Kita ready yang diameter Si titiknya ini 0,029 Ada warna merah Sama hijau Titik diameter Slider Optiknya ini Tuh Ini keren banget Bagus banget Dan ada yang ukurannya 0,019 juga Itu lebih kecil titiknya Daripada ini Tapi Untuk keduanya Bagus juga sih kualitasnya Biar kalian makin cocok lagi Makin Axel lagi Pakai Scoop Axel Recoop dari SJF ini Dijodohin nih Sama ini Udah paling mantep banget Ini dia nih Yang kita tunggu-tunggu Mungkin Arcez juga nunggu-nunggu ya Ih Saek Axel Komponnya dong Nah Ini Saek Axel XP Komponnya Kurang lebih Sama ya Fiturnya Sama yang Recoop tadi Dari kuncian-kunciannya Dari tensionnya Juga sama Sama yang tadi Dijelasi di Recoop Hanya yang Membedakan Dari yang Kompon ini Nah Dia dapet Metal Metal Tap ini Nah Ini Metal Tap ini Dia juga dapet Stickernya juga Kalo dulu kan Cuman dapet stickernya ya Gak dapet Metal Tapnya Kalo yang XP sekarang ini Dia dapet Metal Tap Dapet sticker juga Kalo kalian Memang biasanya Maka pake sticker Bisa pake sticker Kalo misalnya Mau nyobain yang baru Yang beda Kalian bisa pake Metal Tap ini Dan ini ada Ukuran-ukuran ini juga ya Sesuai yang Kalian mau Kalian pasnya Size apa Jaraknya yang mana Dan dia juga Dapet kunci L Nih juga Disini juga ada Bautnya juga Buat pasangin Di side-nya Dimana sih Pasangnya Disini nih Ini disini pasangnya ya Pasangnya gampang banget Tinggal Dipasang disini Dan Bautnya Dipasang di kanan kirinya Artinya pasti bisa kan Nah Karena tadi Kurang lebihnya kan Aku udah jelasin nih Di side axle XP yang Recap Karena fiturnya Luang sama Kunjian-kunjiannya Nah Aku mau lebih jelasin lagi Gimana sih Caranya kita Pasang scoop Pada side axle XP Kompon ini Tolong perhatikan ya Mari kita simak Nah nih Aku udah buka nih Scoop axle Alpi 25 Tuh Kayak gini Jadi Di dalamnya ini Kita udah dapet Lensanya 6 kali pembesaran Udah dapet Bautnya juga Buat masangin Ke si side-nya Dan tentunya dapet Scoopnya juga Ini dapet Kalau yang terbarunya ini Kita dapet Crosshair Ini buat apa Biar kamu makin fokus nih Archer Saat tembaknya Saat Lihat si scoopnya itu Biar makin terfokus Ke satu titik Gitu Ini juga ada Si fiber opticnya Gitu ya Archer ya Karena disini Kita akan menjelaskan Cara merakit ke side-nya Side axle XP Componnya Jadi kita gak pasang Fiber optic sama crosshairnya ya Tapi Jangan sedih Kita juga Ada nih Ini Hooded lens Nah ini Hooded lens Dan ini Ada sunsilonya juga Dari axel juga Ini mantep banget nih Untuk melindungi kalian Dari silong matahari Jadi Lebih nyaman lagi Saat main panahannya Nanti kita Bakalan pasang ya Jadi jangan sedih Kita bakalan pasang Dan pasang ke side Axel XP Componnya Oke ini side-nya udah terpasang Seperti ini Nah ini dia Hooded Dan Sunshield Ini fungsinya Memang untuk melindungi kalian Dari pantulan Masahari Jadi biar kalian Lebih nyaman lagi Main panahannya Kan Seperti yang tadi udah Aku jelasin Oke VNet Lovers Ini dia Cara pemasangan Atau merakit Scoop Axel Api 25 Nah ini Kita juga disini Pake Gorilla Grip Ini ada di VNet Achery Ini ada di seluruh VNet Achery Store ya Tentunya Ini yang Size L Nah Ini Sudah Ada Scoop Api 25 Ini ada Hoodednya juga Ini ada Sunshield Jadi kita mau pasang ke Scoop Api 25 Sekarang Posisi Scoop Api 25 Ini Terpasang Ringnya Kayak gini Kita jadi cepat dulu Ringnya Gini Kita Cepat Nah Jangan lupa Ini ada Bagian ring Dalamnya juga Fungsinya Ini untuk Lensanya Jadi nanti Sistemnya itu Lensa dulu Langsung ring yang ini Ditutup dengan Hooded Nah Ini Dibayangkan ada Lensa ya Nah Langsung ditutup dengan Ini Setelah ditutup Langsung kita pasang Hoodednya Cukup mudah sekali Pemasangannya Seperti itu Dan jadi deh Kita sudah memasang Hooded Lalu Kita mau Memasang Sunshieldnya Nah Memasang Sunshield itu Di bagian Yang dekat Bubble ini Nah Kita Pasin dulu Sama Ringnya Yang ini Nah Pemasangannya Harus hati-hati Dan harus pas Ya Karena kalau misalnya Enggak pas Itu memang Tidak bisa Terpasang Ini Kita harus Sambil Lipasin Memutarnya Dipaskan Nah Jika sudah Terkunci Seperti ini Sanchilnya Bisa kita Putar Jangan sampai Sanchilnya Ada di bawah Bersama Bersama dengan Bubble Jadi harus di atas Bubble Seperti ini Nah Kita kunci kembali Sampai Sanchilnya Benar-benar Terkunci Dan Sudah jadi Ini dia Scoop AP25 Sudah terpasang Hooded Dan Sunshield Seperti ini Posisinya Dan Pemasangannya Itu Archer Nah Jika sudah terpasang Seperti ini Kita pasang Pada Side-nya Ini kita pasang Ke side Axel XP Yang kompon Tentunya Dan Ini Kita Memang Membutuhkan Bantuan Dari Warrior Grip Dari Bondus Ini Nah Kita cari Kuncian Yang pas Nah Ini pas Kita buka Kunciannya Untuk Membuka Part Dari Bawaan Axel XP Ini Nah Kita Ganti Dengan Scoop AP25 Yang sudah Terpasang Sanchil Dan Udit Kita Pasang Disini Di bagian Yang ininya Jangan Sampai Terbalik Nah Seperti ini Archer Kita Pasang Kita Pas Pasin Posisinya Seperti ini Sanchil Ada Di Belakang Oke Lalu Kita Kunci Kembali Dengan Kunci Bondus Gori Lagi Lagi Ini Dan Sudah Terkenci Sudah Terpasang Seperti ini Nah Ini Sudah Jadi Cukup Mudah Kan Pemasangannya Selamat Mencoba Jadi Dia Lebih Keren Lagi Kan Lebih Canggih Juga Lebih Aman Dan Lebih Nyaman Digunakan Tentunya Akhirnya Selesai Juga Kita Rakit Merakit Saik Ini Cukup Susah Gampang Tapi Ini Cukup Gampang Kalau Misalnya Kalian Terus Praktekin Terus Kalian Coba Waduh Ada yang Kelupaan Nih Wah Buat Kalian Archer Spinet Lovers Yang Mau Order Saik Axel XP Compone Dan Saik Axel XP Rikem Dan Aksesorisnya Ini Dari Scoop-scoop Ini Boleh Langsung Kunjungi Spinet Archery Store Kita Tentunya Tersedia Di Seluruh Spinet Archery Store Kita Di Bandung BSD Cilanak Dan Solo Atau Kalian Juga Bisa Order Online Via Website Kita Via E-commerce Kita Atau Kalian Yang Deket Deket Toko Juga Online Juga Bisa Loh Sekarang Ketoko Langsung Aja Cus Segera Miliki Saik Axel XP Dari Compone Atau Dari Recove Dan Aksesoris Segala Miliki Yuk Ditunggu Yuk Jangan Lupa Tonton Video Yang Lebih Bermanfaat Yang Lebih Menarik Video-video Lainnya Pokoknya Disini